Intro Di lantas Pol dan Sumatera Utara, Kombes Pol Yuli Kurniawan memastikan pembersihan material longsor dan evakuasi truk ditargetkan selesai agar arus lalu lintas yang merupakan jalur utama menuju kawasan wisata dan otoba menjadi lancar. Dengan mengerahkan tiga alat berat, petugas berhasil membersihkan lumpur yang menutup jembatan setelah satu unit truk yang sempat tertimbun longsor telah berhasil dievakuasi. Kini arus lalu lintas dipastikan lancar, namun pihak kepolisian tetap melakukan penjagaan di lokasi longsor. Selain itu, dalam menghadapi arus mudik natal dan tahun baru, di telantas Pol dan Sumatera Utara telah menyiapkan jalur alternatif melalui simpang Palang Sitahuan. Jadi, kami dari polda bersesempatan untuk ke tempat ini untuk meninjau, karena menyangkut masalah. Lokasi ini adalah lokasi yang akan digunakan nanti untuk masyarakat untuk berwisata, terutama pada saat liburan natal dan tahun baru. Sehingga perlu kita cek apa yang perlu kita siapkan nanti di sini pada saat nanti pelaksanaan liburan natal. Lalu sejauhnya selain vakuasi ini bagaimana? Seperti yang dilihat, ini kan sudah ada satu jalur yang sudah bisa kita lewati, walaupun nanti kita masih buka tutup sistemnya. Kita upayakan hari ini, kalau bisa, dua jalur ini bisa kita gunakan. Diketahui sebelumnya, jalur Pematang Siantar Parapat sempat lumpuh setelah terjadi longsor pada jembatan ganda yang mengakibatkan tiga unit mobil tertimbun lembut. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Erick Ginting, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih sudah menonton!